Dan pemirsa Super Soccer Euro Futsal Championship 2019 kembali hadir di Bandung Minggu 30 November kemarin dalam tahapan final regional Jawa Barat Penang Real Madrid Indonesia atau PRMI Ciamis berhasil keluar sebagai juara setelah bertemu dengan Mises Cirebon Untuk ketiga kalinya gelaran Euro Futsal Championship digelar di tahun 2019 ini Yang diikuti oleh komunitas pencinta klub sepak bola Liga Eropa Sepenjak 12 tim dari kualifikasi tingkat area Jawa Barat Bertanding untuk lolos ke babak grand final tingkat nasional PRMI Ciamis berhasil keluar sebagai juara setelah berhasil menaklukkan Mises Cirebon dengan skor 3-1 Sementara itu satu tempat tersisa menuju Euro Futsal Championship tingkat nasional 2019 Dikunci oleh UI Mob Bandung setelah mengalahkan PRMI Cianjur dengan skor yang meyakinkan 9-0 Dari Super Soccer, Asun Hidayat menuturkan bahwa juara 1, 2, dan 3 di regional Bandung Jawa Barat Akan berlaga di Euro Futsal Championship tingkat nasional Yang akan memperebutkan sejumlah uang dan diberangkatkan ke Jepang Nantinya mereka akan mengikuti coaching klinik dan berkesempatan bertanding melawan tim Profesional Liga Jepang Badral Ura Yusa Radianya untuk tim yang juara nanti akan diberangkatkan ke Jepang dan bertanding dengan tim Liga Pro Jepang Yaitu tim Badral Sementara itu kapten tim PRMI Ciamis Ade Rahayu mengaku tidak menyangka dengan capaian timnya Yang mampu menjadi juara regional Jawa Barat Siapaan cuma 2 minggu ya kita cuma main bareng, latihan bareng di Ciamis sebelum berangkat Acara ditutup dengan kemeriahan penampilan musisi tanah air yang membuat acara semakin meriah Partai Puncak Euro Futsal Championship 2019 akan digelar pada 14 Desember mendatang di Mall Sumarekon, Bekasi Dan setiap pertandingan dapat disaksikan melalui live streaming di channel Youtube BolaLob ataupun SSConnor.id Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, Ainyus melaporkan